Hai hai Pinat Gang Di dunia ini banyak sekali berbagai macam treatment pengobatan ya dan tak jarang treatment pengobatan yang diberikan ini terbilang sangat unik bahkan gak kamu sangka-sangka Wah kira-kira seperti apa ya? Pendasaran kan? Yuk deh langsung aja kita tonton videonya Inilah pengobatan unik yang anti-mainstream Oh iya, bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu dong tombol subscribe yang ada di bawah video ini biar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya dari TSP Kulit Ikan Pada umumnya kulit ikan jarang dikonsumsi dan hanya diambil bagian daging ikannya saja Tapi kalian tau gak nih, kalau kulit ikan yang selama ini kita kira tak memiliki manfaat Ternyata juga dapat mengobati luka bakar loh Dilansir dari Reuters Para peneliti di Brazil sedang bereksperimen dengan pengobatan baru untuk luka parah dengan menggunakan kulit ikan mujair Prosedur yang tidak lazim ini menurut mereka dapat meringankan rasa sakit pada pasien luka bakar Nantinya kulit ikan mujair tersebut akan diletakkan pada bagian kulit yang mengalami luka bakar Agar tetap lembab dan memungkinkan untuk mentransfer kolagen dan protein yang dapat mempercepat penyembuhan luka bakar Dengan menggunakan treatment ini tentu saja akan mengurangi rasa sakit karena tidak harus mengganti perban secara terus menerus Perawatan dengan menggunakan kulit ikan juga dinilai dapat mempercepat penyembuhan dan mengurangi kebutuhan akan obat peredah nyeri Wah boleh dicoba nih sewaktu-waktu Air disempret ke hidung Sinus adalah kondisi ketika rongga di sekitar hidung meradang Penderita sinus biasanya akan mengalami flu dalam jangka waktu tertentu dan dapat pulih sendiri tanpa melakukan pengobatan khusus Namun ada nih salah satu cara untuk mengobati penyakit sinus Cara untuk menyembuhkan sinus ini bisa dibilang agak gak biasa guys Dari video ini bisa kita lihat seorang wanita yang menderita sinus tengah mengobati sinus yang dideritanya Wanita tersebut terlihat menggunakan air yang sudah diberikan obat dan menyemprotkannya ke dalam hidung Pada saat wanita itu menyemprotkan air ke hidungnya, air tersebut akan keluar dari lubang hidung yang satunya Proses penyemprotan ini terus menerus dilakukan sampai air yang berada di botol itu habis Diketahui pengobatan ini dapat terus dilakukan sampai penyakit sinus itu sembuh Meski terlihat biasa, namun proses ini cukup menyakitkan loh guys Terapi bekam merupakan salah satu pengobatan tradisional yang berasal dari China Tak hanya China, praktik terapi ini sudah banyak dilakukan oleh negara lain Bahkan di Indonesia sendiri terapi bekam ini sudah ada sejak lama Tapi tak seperti terapi bekam pada umumnya, terapi bekam yang satu ini terbilang cukup unik Terapi ini bernama terapi bekam api Proses bekam api ini hampir sama seperti bekam pada umumnya Hanya saja sebelum kaping ditempelkan pada tubuh, kaping tersebut diberi api Nih, dari video ini bisa kita lihat saat terapi bekam api akan dilakukan Terlihat pria ini menyalakan api dan memasukkan api tersebut ke dalam kaping Setelah itu, barulah kaping tersebut ditempelkan ke tubuh Meski terlihat menyeramkan, terapi ini banyak digemari Karena dipercaya memiliki berbagai macam manfaat kesehatan Terapi Lintah Lintah merupakan hewan melata yang banyak dihindari oleh banyak orang Hal ini dikarenakan lintah dapat menghisap darah manusia Tapi kalian harus tahu nih, meski lintah suka menghisap darah Tapi keahliannya ini dapat digunakan sebagai terapi loh Namun, tidak semua lintah dapat digunakan untuk terapi Lintah yang digunakan untuk pengobatan adalah jenis hirudo Untuk memulai terapi, biasanya tubuh orang tersebut akan dibersihkan dan ditandai dengan spidol Guna tanda ini antara lain untuk memberi tanda bagian mana yang akan dihisap darahnya Setelah selesai ditandai, lintah akan langsung diletakkan pada tanda tersebut dan dibiarkan beberapa saat Setelah dirasa cukup, lintah tersebut akan langsung diangkat Dan luka bekas gigitan lintah tersebut akan langsung dibersihkan dan diperban Meski terlihat menjijikan dan menakutkan, terapi lintah ini memiliki banyak manfaat loh Salah satunya untuk melancarkan peredaran derah Wah, boleh nih guys dicoba Terapi pijat ular Ular merupakan reptil yang ditakuti banyak orang Hal ini dikarenakan beberapa jenis ular memiliki bisa yang dapat membunuh manusia Tapi meski begitu, ternyata hewan melata satu ini dapat dijadikan salah satu media terapi pijat loh Gak percaya Dalam video ini, kalian bisa melihat seorang wanita yang tengah melakukan terapi pijat ular Terapi pijat yang diberi nama snake massage ini dilakukan dengan meletakkan beberapa ular Di bagian belakang, kaki, kepala, hingga tangan orang tersebut Nantinya, ular-ular akan memberikan rangsangan lebih pada titik-titik yang suhu tubuhnya hangat Ini menandakan klien merasa bermasalah di titik tersebut Dan, penekanan yang dilakukan ular di tubuh manusia dapat membuat hormon endorfin dan oksitosin seseorang meningkat Makanya, seseorang bisa merasa lebih rileks dan bahagia setelahnya Terapi api Seperti yang kita ketahui ya guys Kalau api biasanya digunakan untuk membakar sesuatu Tapi kalian tahu nggak nih, kalau ternyata api dapat digunakan sebagai terapi pengobatan Waduh, gimana caranya tuh? Jadi, terapi yang terbilang cukup ekstrim ini menggunakan api sebagai metode pengobatannya Awalnya, terapis akan meletakkan handuk di punggung kliennya untuk menuangkan alkohol Setelah alkohol dituangkan, terapis akan menyalakan api dan membakar handuk tersebut Sebelum satu menit, api tersebut akan langsung dipadamkan dengan menggunakan handuk basah Meski terapi ini terkesan menyiramkan Teknik ini bagus bagi penderita tekanan darah tinggi, gagal ginjal, atau hemophilia Wah, boleh banget nih untuk kalian coba guys Nah guys, itulah pengobatan unik yang anti-mainstream Hmm, kira-kira pinat geng apakah pernah mencoba salah satunya? Pastikan untuk pilih teknik pengobatan yang aman untuk kalian ya guys Stay safe and have a nice day!